Halo semuanya, apa yang ada dalam benakmu ketika mendengar nama Harry Potter? Sebuah dunia ajaib? Mungkin. Hari ini, saya ingin mengajak kalian untuk melihat jauh lebih dalam ke dalam kisam di balik sihir yang memukau ini. Siapa sangka, di balik buku-buku terkenal ini, ada seorang wanita yang juga memiliki kisah hidup yang tak kalah menarik. Kita akan memasuki perjalanan kehidupan seseorang yang mengubah sastra anak-anak untuk selamanya. Hari ini, kita bakal cerita tentang perjalanan seru J.K. Rowling, si pencipta Harry Potter, yang buktiin bahwa impian besar bisa jadi kenyataan. John Rowling, atau yang lebih dikenal dengan nama J.K. Rowling, memulai hidupnya di kota kecil di Inggris dengan impian besar. Menjadi penulis terkenal. Namun, seperti kebanyakan dari kita, hidupnya tidak mulus. Di usia muda, ia kehilangan ibunya, sebuah kejadian yang mengguncangnya secara emosional. Kemudian, sebagai seorang ibu tunggam, ia harus berjuang kerah untuk menghidupi dirinya dan anaknya. Namun, dibalik semua tantangan itu, ada satu hal yang membuat Rowling berbeda, yaitu imajinasinya yang begitu kaya dan tekatnya yang tak kenal lelak untuk menulis. Ide tentang seorang anak laki-laki penyihir yang hidup di dunia di mana sihir adalah hal yang nyata. Ide tersebut muncul kepadanya saat dalam sebuah perjalanan kereta yang membawanya menuju London. Saat itu Rowling bersama temannya. Rowling berkata sambil mengingat kembali, Saat itulah, Hari muncul dalam pikiranku. Saya hanya bisa menuliskan idenya di atas selembar kertas di atas meja kereta. Temannya bertanya dengan antusias, Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa cerita ini akan berhasil? Saya tidak tahu pasti, tapi saya merasa bahwa Hari memiliki cerita yang pantas untuk diceritakan. Saya harus melakukannya. Rowling menjawab dengan tekat. Tetapi, saat dia mencoba mewujudkan impian ini, dia dihadapkan dengan penolakan dari beberapa penerbit yang tidak melihat potensi dalam karyanya. Tapi Rowling tidak menyerah. Dia terus menulis, meramu ulang, dan memperbaiki ceritanya, sambil mengatasi tantangan hidup sehari-harinya. Saat dia menemui seorang editor film, editor berkata dengan lembut, Maaf Rowling, cerita ini tidak cocok dengan pasar kami. Terima kasih atas umpan baliknya. Saya akan terus mencoba. Rowling menjawab dengan tekat yang lebih besar. Pada tahun 1997, Harry Potter Andi Filosofer Stone akhirnya diterbitkan dengan nama J.K. Rowling. Buku ini tidak hanya meraih kesuksesan komersial yang besar, tetapi juga mengubah paradigma sastra anak-anak. Harry Potter menjadi fenomena global yang menciptakan budaya baru di kalangan pembaca muda dan dewasa. Saya ingin jadi penyihir seperti Harry, kata seorang pembaca dengan antusias. Keberhasilan Rowling tidak hanya tentang karya sastranya yang brilian, tetapi juga tentang pesan inspiratif yang dia sampaikan, bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk mengubah nasib kita sendiri. Kisah hidupnya mengajarkan kita bahwa dengan ketekunan, keberanian untuk bermimpi besar, dan tekat untuk terus berjuang, kita bisa mengatasi rintangan apapun di depan kita. Hari ini, nama Rowling bukan hanya dikenal sebagai penulis terkenal, tetapi juga sebagai simbol kegigihan dan inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia yang mengikuti jejaknya untuk mengejar impian mereka sendiri. Percayalah pada impianmu, karena di dalamnya terdapat kekuatan yang luar biasa untuk mengubah dunia. Dalam pidato inspiratif Rowling, jadi, mari kita ambil inspirasi dari perjalanan hidup Rowling bahwa dibalik setiap kegagalan, ada peluang untuk meraih kesuksesan.